Oke selamat datang kembali disini kita akan bahas untuk yang bertanya apakah ada update-an untuk Fragment Shop di bulan Januari ini Nah mengingat disini sudah memasuki pertengahan 6 bulan ya guys ya Biasanya sih di tanggal 20 ke atas selalu akan ada update ataupun di akhir bulan akan di update untuk Fragment Shop nya Nah disini untuk skin dari Lunar Face sendiri untuk tahun ini akan dihadirkan sebagai skin di Chang'e atau diberikan kepada hero Chang'e Lunar Face untuk tahun 2023 Nah jadi untuk update-an Fragment Shop yang biasanya di update setiap bulannya Untuk Januari ini kita coba cek apakah sudah ada update-an terbaru Mengingat untuk patch terbaru disini belum ada tanda-tanda update-an ya guys ya Disini hanya mengusung untuk hero-hero reform dan juga hero yang di buff Untuk dari skin ataupun Fragment Shop langsung kita coba cek di bagian sini Disini untuk Fragment Shop bulan depan ataupun di Starlight bulan depan Disini diberikan kepada Saber untuk Starlight bulanan Nah untuk di Starlight Fragment Shop sendiri seperti ini Ini untuk tampilan premium skin Yang mana untuk premium skin ini adalah skin season ya guys ya Skin season bisa kalian dapatkan dengan 250 premium skin fragment Kemudian untuk rare skin Di rare skin ini kalian bisa dapatkan skin Starlight yang sudah lewat Ya meskipun untuk Starlight nya disini ada Binsitar Elite Dan juga skin Starlight Starlight yang mungkin belum kalian miliki Untuk di hero Fragment Untuk hero Fragment sendiri disini ada Ruby, Gusion, Lemort, Tammuz, Angela Dan juga yang lainnya disini menggunakan yaitu 220 hero Fragment Untuk rare skin Fragment Untuk rare skin Fragment sendiri disini ada 200 rare skin Fragment Untuk menukar dengan 1 skin Starlight Kita coba cek untuk skin Starlight nya Untuk skin Starlight seperti ini Kita cari skin Starlight dari hero Dari tanker Starlight dari tanker disini kita coba cek Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!